Hang Lui Bun Jilid 2. Agaknya orang aneh ini mengalami banyak luka-luka, meski rasa dingin sudah lenyap tapi sedikit bergerak, luka-luka tambah sakit, darah pun meleleh keluar pula dari mulutnya setelah minum beberapa pil obat pula dia mulai semadi. Sesaat kemudian agaknya semangatnya telah agak pulih, setelah batuk-batuk mengeluarkan riak darah baru perlahan dia bersuara, beberapa tahun yang lalu. Sikapnya tampak hikmat dan husuk maka pinji lekas membetulkan pakaiannya, mendengar sepenuh perhatian, cikal bakal perguruan kita tai hai siang jin seorang diri mendirikan Hong. Lui Bun di Tian Lam, waktu itu karena asas tujuan dari perguruan kita mendapat dukungan hingga lekas berkembang di Aniaya, dalam masa beberapa ratus tahun merupakan perkumpulan paling besar dan disegani di daerah Tian Lam, murid-muridnya tersebar luas di mana-mana. Dalam anggaran dasar perguruan ada dicantumkan bahwa Chow Su sudah menentukan, pemilihan setiap Chiang Bun Jin pada setiap generasi harus dipilih oleh pejabat Chiang Bun Jin itu di antara para murid yang menonjol dan berbakat kepadanya akan diajarkan ilmu sakti perguruan. Ketentuan ini harus dilaksanakan dalam jangka tiga tahun sekali, tiba saatnya harus diadakan rapat anggota, menyembah cikal bakal dan seleksi pun diadakan, siapa unggul di alah calon ahli waris Chiang Bun Jin, berkat perlindungan Tian Yang Maha Kuasa, Chiang Bun Jin Hang Lui Bun dari generasi ke generasi selalu tampil jago-jago kosan sehingga perguruan kita makin berkembang besar. Di mana Hiat Leong Ling yang dipegang Chiang Bun Jin berada, sambutan gegap gempita, masa bersorak menari dan menyanyi. Tapi, sayang sekali, di waktu pergantian Chiang Bun Jin generasi ketujuh terjadilah suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, sejak peristiwa yang tidak menyenangkan itu, Hang Lui Bun makin runtuh dan tak mampu bangkit kembali. Orang aneh menghela nafas gegetun, lalu meneruskan ceritanya, pergantian Chiang Bun Jin generasi ketujuh juga dilaksanakan sesuai peraturan. Murid-murid yang unggul bertanding secara terbuka di hadapan umum, waktu itu ada dua-dua murid yang berhasil menjagoi gelanggang maju ke final menentukan siapa lebih unggul. Di dalam emanggaran dasar perguruan sebetulnya ada ketentuan, bagi yang menang tidak boleh congkak, yang kalah tidak boleh patah semangat, dianjurkan untuk berjuang bahu-membahu sama-sama bekerja demi kejayaan perguruan. Namun kedua murid itu memang setingkat dan setanding, masing-masing memperoleh kemenangan dalam keahlian sendiri-sendiri, tapi dalam babak terakhir pada 280 jurus kemudian, keduanya sama-sama berhenti bertempur, karena keduanya sama-sama terluka. Waktu itu Chiang Bun Jin berdiri serta memberi putusan bahwa murid yang bergelar Chiang Kiam Kim Ling sebagai calon Chiang Bun Jin generasi ketujuh dan akan berkuasa dalam perguruan, dia dipilih sebagai pemenang karena luka-lukanya paling ringan. Maka hadirin bersorak-sorai, pesta besar diadakan, sampai di sini cerita orang aneh, alisnya bertaut makin dalam, lalu melanjutkan, di luar dugaan, malam itu, murid yang kalah itu ternyata mingkat membawa lariwi Leong Pitsin dan lencana kebesaran Chiang Bun Jin, yaitu hiat Leong Ling sudah tentu Chiang Bun amat murka, seluruh murid segera diperintahkan, diumumkan pula kepada dunia persilatan, apapun Willi Leong Pitsin dan lencana kebesaran Chiang Bun Jin harus direbut kembali. Tim Ji melongot, pikirnya, ternyata Willi Leong Pitsin adalah pusaka turun-temurun dari Chiang Bun Jin Hang Lui Bun tak nyana batuk putih itu pun adalah hiat Leong Ling dari perintah kebesaran mereka. Tapi bagaimana bisa berada pada ku tengah berpikir orang aneh itu sudah menghela nafas, tuturnya lebih lanjut, tapi setahun dua tahun telah berselang, seng waktu terus berlalu, Willi Leong Pitsin dan lencana itu tak pernah muncul dan lenyap tak karuan Hang Lui Bun semakin lemah, tak pernah bangkit kembali Chiang Bun Jin generasi ketujuh akhirnya jatuh sakit parah dan meninggal dunia tidak lama kemudian sebelum ajal Chiang Bun ada pesan Dan bila siapa dapat memperoleh Willi Leong Pitsin dan hiat Leong Ling maka dia akan diangkat sebagai Chiang Bun Jin Dia pun mengharapkan sutenya yang mingkat mencuri Pitsin dan hiat Leong Ling bisa insyaf dan bertobat kembali ke Tian Lui Lem di Erla Menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin ini kepadanya, asal dia mau giat membangun kembali kejayaan perguruan masa lalu Tapi meski berita ini sudah disiar luaskan, tapi yang diharapkan itu tak pernah muncul suatu ketika Belum lama setelah Chiang Bun Jin meninggal, seorang murid pernah melihat seorang tua berwajah lesu dan lemah mondar-mandir di depan kuburannya Berkeluh kesah dan geleng-geleng, perawakan tubuhnya tampak mirip dengan murid perguruan yang mencuri Pitsin dan hiat Leong Ling itu Waktu itu ada belasan murid yang merubung maju mengoroyoknya, tapi dalam sekejap bayangan orang itu berkelebat beberapa kali Belasan murid itu sudah bergelimpangan roboh, sebelum pergi orang itu menunjukkan sebuah batu putih Itulah hiat Leong Ling, setelah memberi pesan beberapa patah kata terus tinggal pergi Setelah orang-orang itu tertolong, mereka lantas terjun ke Arna Kang O, tetap mencari jejak orang itu Untuk menemukan Wili Long Pitsin dan hiat Leong Ling, tapi orang itu ibarat batu yang tendalam di lautan Jejaknya tidak pernah muncul lagi, suatu tahun, di kalangan Kang O pernah muncul seorang aneh Kejadian kira-kira tiga tahun setelah Chiang Bun ketujuh meninggal, dengan bekal kungfunnya yang tinggi dan aneh Orang aneh itu malang melintang di Kang O, tiada musuh yang mampu menandinginya Agaknya jiwa orang itu agak nyentrik, setiap turun tangan, lawan-lawannya tidak ada yang ditinggalkan masih hidup Tapi dia bukan suka main bunuh secara sembrono Walau demikian golongan hitam dan aliran putih dibuat marah, para pimpinan persilatan amat membenci perbuatannya Karena tidak sedikit murid-murid perguruan besar yang ajal di tangannya Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena orang aneh itu memang memiliki kepandayan luar biasa Suatu hari kaum persilatan di utara dan selatan memperoleh kata sepakat untuk menyebar liklim tiap Undangan kaum persilatan, demikian pula delapan besar aliran persilatan dipimpin pihak Sio Lim mengeluarkan pengumuman Serempak akan mengejar jejak orang itu, tapi jejak orang itu tiba-tiba lenyap tak berbekas Tapi suatu kali orang aneh itu sedang bertemu di rumah jago catur di Sansei Entah bagaimana jejaknya diketahui orang, maka orang banyak meluruk datang mengeroyoknya Setelah bertempur tiga hari tiga malam, gembong-gembong penjahat berguguran di bawah keroyokan gabungan Delapan besar perguruan silat orang aneh itu berhasil dilukai Tapi lima dari delapan Chiang Bun Jin delapan besar perguruan itu gugur, dua lagi terluka Hanya Chiang Bun Jin Butong Pei saja yang sedar bugar, tapi dia pun melarikan diri Di saat-saat terakhir itulah murid-murid Hang Lui Bun juga telah memburu tiba Karena kabarnya orang aneh itu menggunakan kufu yang termuat di dalam Wiliong Pitsin Tapi bila mereka tiba di tempat kejadian, orang aneh itu sudah lenyap entah kemana Sepanjang ini orang aneh itu bercerita, maka napasnya sengal-sengal, sikapnya pun kelihatan haru dan sedih Setelah istirahat seperlunya dan melanjutkan, karena melihat orang-orang Hang Lui Bun datang Apalagi dia pun terluka, maka dia pun melarikan diri Tak lama kemudian karena luka-lukanya yang terlampau parah dia pun ambruk Kebetulan ada seorang gembala, karena di waktu kecil ketasihnya direbut oleh putra cuon tanah Karena sedih tak mampu menolong ketasihnya dia berniat bunuh diri Dan kebetulan berselah dengan orang aneh itu, terpaksa dia merubah niatnya Menolong orang aneh serta membawanya pulang Sejak itu gembala itu diambil sebagai murid angkat oleh orang aneh itu Serta mengajarkan kung fu kepadanya Malah dia pun memberi sejilid buku tipis, lalu tinggal pergi Setelah belajar kung fu, gembala itu meluruk ke rumah cuon tanah serta membunuh putranya Tapi kekasihnya itu sudah keburu bunuh diri karena putus asa dan malu setelah ternoda Saking sedih dia berkelana sambil mencari jejak gurunya untuk ikut mengasingkan diri Tapi setelah dia melanglang buana di Kango Au Orang aneh itu tidak pernah ditemukan lagi Sampai di sini orang itu mengerut alis serta menggumam pula Bangsat kejam, mereka turun tangan keji, pakai racun lagi Tingji kaget, tanyanya gugup Siapu apa kau juga keracunan orang itu manggut-manggut setelah merintih Menjawab, untuk mencari suhu maka aku mengembara di Kango Dari ceritanya tadi pingji lantas tahu bahwa orang aneh ini adalah si gembala itu Maka cerita dia mendengarkan penuh perhatian Tak pernah aku menemukan beliau Entah bagaimana berita bahwa aku membawa William Pixin telah bocor dan tersiar luas di Kango Banyak orang mencari aku, tapi berhasilku gebah pergi Ai, memang salahku sendiri Aku terlalu jujur, bicara tanpa tedeng aling-aling Suatu hari di sebuah rumah penginapan aku bertemu dengan pedagang kulit Setelah bercakap-cakap kita amat cocok maka dia mengundangku minum arak ai Ternyata aku kena tipu Bila aku sadar, setengah guci arak sudah masuk ke perut Kontan aku pukul mampus orang itu Tapi dari luar pintu menerjang masuk banyak orang Aku, sambil melawan melarikan diri Ah, mukanya mengejang dan gemetar suaranya serak Karena racun kumat di dalam badan, akhirnya aku roboh dan terkejar seorang mengenakan kedok berhasil memukulku sekali Kalau, tidak salah itulah pukulan Hian Ting Chiang dari aliran Pak He aku tak tahan lagi Karena pukulan itu aku terjungkal roboh William Pixin pun terebut olehnya Tapi layap-layap masih kurasakan banyak Orang meluruk dan mengerubut dia Bagaimana selanjutnya aku tidak tahu Setelah aku siuman, di tanah rebah banyak mayat Tapi William Pixin sudah lenyap Orang berkedok itu pun sudah pergi Maka aku bertahan dan meninggalkan tempat itu sampai di sini menggigil Siapanya nahiat Leong Ling yang sudah lenyap Peluhan tahun mendadak muncul kembali suhu Pernah bilang, sejak dia minggat dari perguruan Hatinya amat menyesal dan bertobat Waktu dia mengajarkan William Chiang kepada ku Aku pernah berpesan wanti-wanti dan menceritakan kejadian masa lalu Beliau pun menugaskan aku untuk mencari hiat Leong Ling Serta dikembalikan ke Hang Lui Bun di Tian Lam Karena hiat Leong Ling telah hilang tanpa diketahui Waktu dia menempur para Chiang Bun Jin dari delapan besar perguruan silat Kembali dia meneruskan Takdir, ini memang takdir Orang aneh menggumam pula Walau guruku pernah mengkhianati Hang Lui Bun Bahwa dia mengajarkan William Chiang kepada ku Supaya aku bantu mengangkat nama besar Hang Lui Bun Ai, siapanya Nalo Siu sendiri sekarang Tiba-tiba dia menegakkan badan dan bersikap serius Katanya, Chosu ada pesan Siapa pegang hiat Leong Ling dialah Chiang Bun Jin Meski Lo Siu sudah payah begini Tapi sekuat tenaga akan ku bantu Chiang Bun Jin Untuk mengangkat kembali kebesaran Hang Lui Bun kita Chiang Bon nah perhatikan Jurus ini dinamakan Long Kiat Shingan Jurus ini, beruntun dia menurunkan tiga jurus Jauh diarah kota terdengar ayam jantan berkeluruk Maka kokok ayam pun bersahut-sahutan Akhirnya fajar meningsing Bumi mulai benderang Di belakang batu Dua orang yang duduk berhadapan pun sudah terlihat jelas Mulut Orang aneh itu komat kamit seperti membaca mantra Entah memberi petunjuk kepada si pemuda Tiba-tiba dia angkat sebelah tangan Ayah menepuk batok kepala si pemuda Mulutnya komat kamit pula Meta pinji terpejam Rona mukanya pun ganti-berganti Tiba-tiba seperti mendadak dia mengalami siksa derita yang luar biasa Daging mukanya mengejang dan melonjak-lonjak Pelan-pelan rona mukanya yang semula merah menjadi pucat Dari pucat menghijau lalu bersemu merah pula Sebaliknya kulit muka orang aneh yang hitam berubah pucat pasi Kulit dagingnya makin kuyuh dan kering Mendadak beluk tubuh orang aneh terkulai jatuh terjengkang Pingji sendiri juga melonjak mumpul Mentari mulai memancarkan cahayanya yang Terang-menderang, hari ini mulai hidup baru Sang surya terus merambat ke tengah angkasa Tanpa terasa lokor telah tiba Di jalan raya, bayangan seorang yang tinggi lencir tengah jalan pelan dua Mentari begitu terik, orang segan keluar rumah Burung dua pun tidak kelihatan terbang Dunia serba tenang dan tenteram Hanya bayangan orang bertopi rumput itu saja yang berjalan menyeret bayangannya Di depan sebuah batu pilar dia berhenti Setelah menarik napas panjang, pelan-pelan dia menurunkan topi rumputnya Kini kita bisa melihat jelas wabahnya Dia bukan lain adalah Pingji Sesaat dia membaca huruf-huruf yang terukir di atas batu Lalu menyeka keringat dengan lengan bajunya Pelan-pelan dia duduk mendeprok di tanah Akhirnya dia menghela napas lega Ah cepat sekali, tak terasa musim panas telah tiba Duduk melamun Pingji terbayang pengalaman malam itu Dikala dia menolong orang aneh itu Dari mulutnya dia Mendapat banyak berita Diketahui bahwa Ji Cheng Chu sudah meninggal Saat itu dia menangis gerung-gerung Menurut cerita orang aneh Dia menyaksikan orang banyak mengeroyok orang berkedok Yang merebut William Pitkip dari badannya Di antara pengeroyok itu ada Lo Bing Wan Setelah diasiuman dari pingsannya Di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya terdapat Lo Bing Wan Sementara orang berkedok itu tidak kelihatan Mungkin setelah membantai lawan-lawannya Orang berkedok itu lari membawa Pitkip itu Karena Ping Ji memiliki hiat liong-ling dari Hang Lui Bun Maka orang aneh yang menginsyafi jiwa Nyatakan lama lagi Segera diaturunkan ilmunya kepada Ping Ji Diajarkan pula care bersama di meyakinkan lewetang Terakhir diakerahkan seluruh tenaga Yang dilatihnya puluhan tahun disalurkan ke tubuh Ping Ji Hingga dia sendiri mati dengan tubuh kuyuk kering Dengan menahan sedih Ping Ji mengubur orang itu Lalu dengan tekat bulat dia menempuh perjalanan Dia berpendapat seorang laki-laki harus punya pambek Dan pambek itu berada di empat penjuru Maka itu dia sadar tak boleh dirinya terima menjadi kacung di hotel melulu Ji Cheng Chu yang hendak dicarinya sudah ajal Sementara batu putih sebagai tanda pengenal untuk menemukan ayah bundanya Ternyata juga adalah medali kekuasaan tertinggi Hang Lui Bun Ini menambah rasa bimbang hatinya Tak tahu bagaimana dia harus menyesuaikan diri Apalagi sebelum ajal orang aneh juga berpesan Supaya dirinya giat berusaha membangkitkan pula kebesaran perguruan Hang Lui Bun Menuntut balas sakit hatinya Merebut balik William Pitsin Maka dia bersumpah Dia akan menemukan orang berkedok itu Menurut keterangan orang aneh Orang itu menggunakan hiat ting Chiang dari aliran Pak Hei Dia tidak tahu perguruan apa dan di mana hian ting Chiang itu Tapi dia yakin suatu ketika dirinya pasti dapat menemukan jejak musuh Banyak persoalan bergelut dalam benaknya Tapi satu persoalan utama sudah tetap dalam benaknya Dia pikir dia harus pulang dulu ke Kui Hun Cheng Dulu dia pernah berjanji akan menemukan Ji Cheng Chu serta membawa pulang Tapi Ji Cheng Chu sudah meninggal Maka dia berangkat menuju ke Kui Hun Cheng Sepanjang jalan dia giat berlatih tiga jurus yang pernah dia pelajari Dari orang aneh serta care sama di meyakinkan ngelukang Setiap kali dia usai latihan Terasa semangatnya makin bertambah Maka dia makin meresati betapa besar dan berat tugas yang dipikulnya Seolah-olah bayangan orang aneh nan Arif itu muncul di depannya Dengan tekat bulat dia angkat sebelah tangannya Serta berkata, Chiang Pual, legakan hatimu Aku pasti berbuat menurut pesanmu Sambil membanting kaki bergegas dia melompat berdiri Dari tulisan di atas batu ini dia tahu tak jauh ke depan lagi adalah Butong San yang tersohor di kolong langit Puncak tinggi yang menjulang menembus mega terpampang di depan mata Maka terbayang olehnya di waktu orang aneh itu Seorang diri melambrak delapan Chiang Bunjing dari perguruan besar itu Tanpa terasa jiwak satrianya membara Maka sambil melangkah maju matanya menjelajah sekelilingnya Sepanjang jalan ini adalah deretan pohon-pohon entah apa namanya Tiba-tiba tergerak hatinya Segera dia melangkah ke arah hutan Di balik hutan adalah sebidang tanah lapangan luas sejenak dia bimbang Akhirnya dia duduk bersimpuh lalu mulai bersama di Sekonyong-konyong pingji mencelat mumbul seraya bersuit panjang Di tengah udara dia menggerakkan sepasang tangannya Maka bayangan telapak tangan bertaburan sehingga udara seperti dirapati Oleh tabir telapak tangan Orang akan selau dan kabur pandangannya Mendadak sebelum tubuhnya anjlok Dia menekuk pinggang dengan kepala di bawah kaki Di atas dia menukik turun Bila tubuh Hampir menyentuh bumi Mendadak sepasang tangan mengipat dan menepuk serabutan Beberapa kali dia lakukan gerakan yang sama Akhirnya baru dia menarik gerakan melayang turun Setelah berdiri Tegak dia menghela nafas Gumamnya Orang aneh itu bilang Leong Jiao King Tian Cakar naga menyanggah langit Dan Leong Hwe Ikyu Tian Naga terbang ke langit sembilan Harus sekaligus melancarkan 36 jurus pukulan baru Terhitung pukulan ini sempurna Tapi pada pukulan ke-27 Selalu aku merasa saluran tenaga selanjutnya menjadi buntu dan tak tersambung Apa sebabnya dan kenapa demikian Kembali pinji tenggelam dalam merenungan dulu Tiba-tiba dia terperanjat oleh suara gedebukan Waktu dia menoleh dilihatnya sesuatu jatuh di pinggir pohon sana Kelihatan masih bergerak-gerak Itulah manusia demikian pekek hatinya Lekas dia melompat ke sana memapah orang itu Waktu dipegasi seketika dia kaget Karena orang yang rebah dalam pelukannya adalah seorang perempuan Seorang perempuan berpakaian hitam berlepotan darah Kecuali luka-luka di sekujur tubuhnya Lengan kiri perempuan ini telah buntung hingga lengan bajunya menjuntai Ciam puol, ciam puol Sadarlah, demikian teriak pinji Dari dandanan orang pinji yakin bahwa perempuan ini pun pandai mensilat Maka dia menggoncang badannya Pelan-pelan perempuan itu membuka mata Mulutnya bergerak lekas pinji mendekatkan tubuhnya Ciam puol, kau terluka Separah ini mendadak perempuan itu merontah Mulutnya menggumam Hoat liong, liong ke Jangan tinggalkan aku Aku, aku takut Api itu Oh, liong ke Aku, aku berbuat salah Salah terhadapmu Tapi, itu bukan Hi, kau, kau bukan liong ke Kau bukan Ohaha Apostrof Mendadak perempuan itu membuka lebar matanya Sesaat dia menatap pinji Kini pikirannya mulai jernih Dengan suara lemah dia berkata Anak muda, sudikah kau membantu aku? Dalam kantongku, ada sebutir Obat, ku berikan Kepadamu Tolong kau temukan puteraku Beritahu kepadanya Ayahnya dibunuh Orang, aku Aku temukan musuh itu Huk-huk Beruntun dia batuk-batuk keras Darah menyembur dari mulutnya Tapi dia angkat kepalanya Sekuat tenaga dia melanjutkan Aku kena dilukai Maka aku lari Lari ke Butong San mereka tidak Mau memberi obat Terpaksa Aku mencurinya Tapi, aku terkejar Dan dihajar Hingga Luka parah Begini Keadaannya memang teramat payah Syarafnya sudah kabur Setelah menarik nafas beberapa kali Lekas dia meneruskan Beritahu kepada anakku Suruh Dia Menuntut Balas sakit Hatiku Di atas badannya Membawa Sebuah batu putih Itulah batu jade Yang hangat Terasa darah dalam tubuh Seperti mendidih Napas juga meneru berat Tiba-tiba menyalah semangatnya Lekas dia merogoh batu putih Yang tergantung di dadanya Serta diberikan kepada perempuan Buntung lengannya Perempuan itu sudah memejam mata Pelan-pelan setelah merasa tangannya Memegang benda hangat Dia membuka mata Ujung mulut mengulung senyum Tapi hanya itu saja Karuan kepala pinji Seperti mau pecah Bumi berputar Pandangan menjadi gelap Dunia seperti sudah kiamat Dia ikut runtuh Hancur lebur Dia ingin meratap sesambatan Menangis gerung-gerung Tapi air matel Tak bisa meleleh Di atas tanah Di depannya rebah Perempuan baju hitam Lengannya runtung Wajahnya yang kasar Ditelan kesengsaraan hidup Kini kelihatan tenang Dan tersenyum lega Mulutnya yang masih melelehkan Darah juga mengulung senyum manis Seolah-olah apa yang dia inginkan Sudah tercapai Hatinya puas Maka dia pergi tanpa Meninggalkan beban Tanpa khawatir Tenanglah di alam baka Damailah Pingji mendekam di atas Jenasah ibunya Menangis sedih sesambatan Meratapi nasibnya Oh Tian Kenapa kau sekejam ini Oh ibu Tahukah kau putramu Bukan sehari merindukan di kau ibu Tahukah kau Aku kenyang meresapi Penderitaan hidup ini Tersiksa dan terlunta-lunta Kepada siapa aku harus meratapi hidup ini Ibu Tahukah kau Ibu Oh Tian Titik Udara menjadi terasa Pengap isak tangis Yang memilukan bergema Di dalam hutan Alam menjadi hening Seperti ikut berduka cerita Dari dalam hutan Meranjak Tiga orang Tojin yang memanggul Pedang dipunggung Agaknya mereka melongo Melihat pemandangan Yang mengharukan ini Orang di sebelah kanan Ulur tangan mau bicara Tiba-tiba pemuda yang mendekam Di tanah mencelak berdiri Begitu kakinya menjejak Kedua kaki merapat Lalu melayang ke arah Sebuah pohon besar di depannya Suara gemuruh robohnya pohon itu Menimbulkan tebaran debu Di tengah gemuruh robohnya pohon itu Si pemuda angkat tangannya Sambil berseru Awas kalian hidung-hidung kerbau Aku akan menagih darah kalian Satu persatu Biar darah mengalir dari puncak Ke kaki bukit Mayat kalian akan kutumpuk Menjadi bukit Hektometer Nantikanlah Habis bicara mendadak Dia putar tubuh Seketika dia berdiri kaku melotot Mukanya meringis dan berubah Sesaat lamanya bibirnya Megap-megap Tapi tidak mampu bicara Ternyata dua tombak jauhnya Berdiri tiga Tojin dalam formasi Ketiga Tojin memanggul pedang Wajah mereka menampilkan rasa kaget Heran dan melongo Tiba-tiba Ping Ji bersiul panjang Serta melompat ke depan ketiga Tojin itu Gerak geriknya enteng Cekatan ketiga Tojin Tidak menduga Serempak mereka menyurut mundur Berbareng kedua tangan menepuk Menutup diri dari serangan Ping Ji menyeringai ringin Sesaat dia memici met Menatap mereka satu persatu Tanpa bersuara Lekas sekali ketiga Tojin itu Menyadari sikapnya yang kurang jantan Tanpa berjanji mereka menunduk kepala Apakah kalian hidung-hidung kerbau Dari butong serempak Ketiga Tojin angkat kepala Sorot matanya tajam Gusar tengah menatap mereka Diam Dia mencelos hati mereka Yang berdiri di tengah adalah Tojin berpakaian jubah kuning Jenggotnya menjuntai menyentuh dada Agaknya dia pemimpin dari dua temannya Setelah batuk-batuk Serta membetulkan jubahnya Dia menggoyang kebut di tangannya Lalu maju memberi hormat Sapanya Pintulan cilok dari siang jingkoan di butong Atas perintah Chiang Bun Mengejar orang yang mencuri obat Entah saudara siapa Apa hubungannya dengan perempuan itu Sikapnya ramah Suaranya lembut Sopan Santun agaknya Sebelum dia tahu Asal usul orang dia Tidak berani sembrono Karena pengalaman memberitahu Bahwa pemuda di depan mat Agaknya tidak boleh dianggap sembarangan Kalau tidak betapa tinggi Dan kesohor nama butong Mana mau dia bersikap seramah itu Susiok Kata Tojin di sebelah kanan Bermuka panjang Agaknya dia sebal melihat Pemuda garang yang kurang ajar ini Buat apa banyak ngomong Mari kita gusur perempuan maling itu Supaya Chiang Bun Jing menjatuhkan hukumannya Plak tiba Tiba mukanya kena gampar Matanya kunang-kunang Belum sempat dia berteriak Tau-tau urat nadinya telah tercengkram Seperti dijepit tenggem tangannya Sakit luar biasa Begitu dia membuka mulut Berteriak urat nadinya Digencek lebih sakit lagi Apa katamu suara tak kenal Kasehan itu seperti halilintar di pinggir telinganya Terbayang olehnya betapa hebat gerakan Si pemuda waktu menggempur pohon tadi Rasa dingin tiba-tiba muncul dari ujung kakinya Keringat dingin bercucuran Mukanya pucat pias Anak busuk kau apakan suhengku Jingbong jangan sembrono Si cu Kasihanilah Di tengah teriakan Tampak bayangan seorang menerjang Disertai kilat pedang Bayangan seorang lagi Segera melayang masuk ke tengah Belang di tengah ledakan keras Bayangan orang terpencar Selarik sinar putih menarik Panjang cahaya ke milau Melesat keluar dan Belus melesat amblas ke batang pohon Tinggal gagangnya saja yang masih begetar Menyusul sebuah bayangan lagi Seperti pelor yang ditembahkan Dengan luncuran lembayung terbang ke belakang Dan beluk jatuh terbanting keras di tanah Lekas sekali darah segar Bercucuran dari tubuhnya Menyirami tanah sekitarnya Di tengah arnalan Cilok tojin kelihatan berdiri melongot Kebut di tangannya Ternyata sudah gundul Tinggal gagangnya saja Topi cilik yang menggelung rambutnya Di atas kepala juga miring Kesebelah Keadaannya amat runyam Hektometer Beginilah sepak terjang Perguruan tarnama Aliran lurus Terang-terangan dan jujur Demikian sinar mata pingji Dengan kedua kaki masih pasang kuda-kuda Di sampingnya rebah tojin muka panjang tadi Kedua biji matanya terbalik Darah meleleh di ujung mulutnya Jiwanya sudah melayang Ternyata tojin muda bernama jinghang Karena melihat suhengnya ditawan Maka tanpa menyadari kelihayan lawan Segera mengayun pedang menyergap dengan jurus HWI Impoto Elang terbang menerkam kelinci Pedangnya menabas pundak kiri tingci Lanciok tojin lebih berpengalaman Dia tahu pemuda ini tidak boleh dibuat sembarangan Semula dia hendak mengorek asal usul orang Lebih dulu baru akan turun tangan Di luar perhitungan tojin muka panjang sudah terbekuk lawan Jinghang gegabah pula Turun tangan Dicegah sudah tidak keburu Tepaksa dia ikut menyergap Dengan jurus Cui Kim Toan Giok Meremuk emas memutus jade Dari ilmu pukulan boh Giok Chiang Dia menggenjot dada pinci Dia sangka dengan bekal wetangnya selama puluhan tahun Ditambah perbawa boh Giok Chiang Yang tiada bandingan apalagi Membarengi dengan serangan pedang Jinghang tojin Umpama lawan muda ini memiliki ilmu sakti Juga akan diserangnya kerepotan Tak nyana begitu jotosannya dilontarkan Terasa dari samping si pemuda memberondong keluar Segulung hawa pusar menerjang dirinya Hingga mati berkunang-kunang kuping mendengung Darah di dadanya mendidih Jurus Cui Kim Toan Giok ternyata punah tak karuan paran Sementara sutit Murid keponakannya itu mencelak terbang seperti layangan Tak urung saking kaget dia menjerit panik Apalagi setelah mendengar sindiran Ping Ji Mukanya pucat berobah merah Sesaat dia berdiri melongo Ping Ji belum pernah berkelahi apalagi membunuh orang Maka hampir saja dia menderita Di waktu dia mencengkram tojin muka panjang Terasa sejalur angin pedang menabas datang berbareng segumpal tenaga Angin melandai dada Secara refleks timbul perlawanannya Lekas dia tarik tojin tawanannya menangkis berbareng merangkap kelima jarinya Melancarkan jurus pertama dari Williong Chiang Yaitu Lyong Tiap Singan Naga mengeram di lembah dalam Berbareng melepas tojin tawanannya yang terpukul luka parah oleh jotosan keras Kini kedua tangan bersilang terus melancarkan jurus kedua Lyong Jiao King Tian Meski gerakannya terburu-buru Juga hanya menggunakan setengah tenaga Tapi cukup memukul terbang Jing Hang Tojin Dan menggetar nyali Lan Chilok Tojin Mulutnya saja Lan Chilok Tojin mohon belas kasihan Padahal dia sendiri menyergap dengan serangan keji Maka Ping Ji menyindirnya Setelah menjubelek setian lamanya Dengan muka merah Lan Chilok membetulkan letak rambutnya Katanya, Si Chu jangan sembelarang omong Biarlah Pinton mohon pelajaran beberapa jurus ilmu pukulan kepada Si Chu Setelah kecundang disindir lagi Rasa keki telah menjalari emosinya Meski tahu lawan muda ini lihai Tapi dia yakin dengan Humo Chiang yang dilatih sejak puluhan tahun Pasti mampu menandingi lawan yang masih cepek pengalaman dan kurang matang latihannya Apalagi mengingat dirinya menjalankan tugas Maling yang dikejar tidak ketangkap Kedua sutitnya malah mati Kalau dia pulang dengan tangan kosong Bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada Chiang Bun Jin Maka dia mengeraskan kepala menantang lawan Ting Ji menjengek Katanya Kebetulan kau menantang Aku memang akan mengganyang kalian hidung kerbau busuk ini Lalu dengan mat mendelik dia membentak bengis Jawab pertanyaanku Siapa yang melukai perempuan ini? Katakan sudah tentulan Chiok To Jin berkobar amarahnya Sejak dia belajar silat di Butong San berkecimpung puluhan tahun di kalangan Kang Ou Kapan dia pernah dibentak seperti ini? Karena belum pernah kalah Maka wataknya angkuh Apalagi sebagai sete Chiang Bun Jin Butong Pei Biasanya hanya dihormati dan disembah Kapan ada orang berani memerintah dirinya? Tak nyana pemuda ini bukan saja sombong amat kelarang lagi Hakikatnya tidak pandang dirinya sebelah mata Karuan gusarnya bukan kepalang Sembari memekik kedua tangannya terayun Tangan kanan menutup dada Telapak kiri tegak ke depan sejauh satu kaki dari dada Gayanya aneh Mulutnya mendesis Bocah tidak tahu aturan Berani kurang ajar terhadap orang tua Hektometer Rasakan dulu pukulanku Lihat serangan Mendadak kedua tangannya terbang Dengan jurus Tutiang Mo Siao Agama unggul iblis sirap Membawa damparan Dasyat menindih kepala Pinji Dimilai gaya dan perbawa serangannya Lagaknya dia ingin sekali pukul Membelah hancur tubuh Pinji Walau kaget melihat perbawa serangan lawan Tapi pengalaman barusan menambah kebal keyakinan pada diri sendiri Maka tanpa ayal dia mundur setengah tapak Setelah pasang kuda-kuda menyedot nafas mengerahkan tenaga Serempak dia dorong kedua tangan Beberapa bayangan tapak tangan berkelebat Menjadikan tabir jalan disertai sambaran angin Mendesis menyongsong damparan angin lawan Itulah Liyong Jiao King Tian jurus kedua dari Liyong Chiang Jurus Tutiang Mo Siao yang dilancarkan Lancur Tau Jin sebetulnya amat dasyat dan tak terpatahkan Siapapun lawannya serangan ini pasti membawa hasil Tak taunya begitu pemuda lawannya itu menggerakkan kedua tangan membalik ke atas Taburan telapak tangan lawan membendung serangannya Bukan saja Tutiang Mo Siao tidak berhasil memukul lawan Malah beberapa jalur angin kencang membalik menerjang dirinya Sehingga kulit dagingnya terasa sakit Saking kejut lekas dia memutar tubuh sekaligus berkisar dua lingkar Sambil menarik serangan Begitu dua telapak tangan terangkap dan terangkat Dari kiri kanan sekaligus menempel leng Masing-masing menyerang Taeyang dan Taeyang Itulah jurus Mo Yan Kiam Sing Bentuk pedang membakar iblis dari Humo Chiang yang lihai Tampak pinji mendadak menjengkang ke belakang Tubuhnya melejit datar meluputkan diri dari serangan ganda ini Di tengah udara dia menggeliat pinggang sepasang lengan bajunya mengipat ke belakang Maka tubuhnya melejit tinggi ke udara Mendadak merandek dengan kepala di bawah kaki di atas menukik Plak, plak, di mana telapak tangannya menari menindih kepala lawan Langciok Tojin seketika seperti dibelenggu oleh bayangan pukulan lawan dalam gugupnya Dia bersuit keras, melancarkan Humo Chiang dan Boh Giokun yang amat dibanggakan selama jayanya Telapak tangan dikombinasikan jotosan untuk membendung serangan lawan dari atas Di tengah gelanggang tampak seorang seluluk timbul di udara bak naga menari-nari di tengah angkasa Seorang lagi tampak menjadi bayangan kehu mengiringi seluluk timbul bayangan di atasnya Bulak-balik, pergi datang, seperti hari mau menerkam angsa Di tengah pusaran angin kencang dari adu kekuatan tenaga dalam itu Terdengar suara serak tua menghardik, robohlah Tapi sebuah lengking suitan seperti naga memekik di angkasa Begitu keras berisi membawa getaran keras hingga daun-daun pohon rontok Sebelum lenyap suara suitan itu, disusul jeritan tertahan Maka bayangan orang pun berpencar, letak, cukup keras suara ini Tampak lancarkan terpental jatuh terguling-guling menahan sakit karena kedua tangannya putus Jeritannya seperti lolong serigala yang ketaton Melihat keadaan orang sejenak muka pinji tampak kedutan Belas kasihan timbul dalam benaknya yang welas asih Maklum manusia terdiri dari darah daging Siapa tidak merasa sakit bila badannya cedera Tapi dia terbayang keadaan ibunya, perempuan lengan buntung yang sekarat tadi Bukankah dia pun terluka parah untuk mempertahankan jiwa Jauh-jauh dia kemari minta obat, sebuti repil saja Tapi orang-orang yang tidak punya hati ini Bukan saja memberi malah menganiaya dan menambah deritanya Kalau tidak mana secepat ini jiwanya ajal Tidak setitik harapan yang masih diimbannya bagaimana Bisa gagal total Kejadian mengerikan adalah gara-gara perbuatan laknat hidung-hidung kerbau Yang tidak punya belas kasehan Mereka pantas dikutuk Darah tiba-tiba mendidih, semakin besar dekatnya Dia harus menuntut balas, ya menuntut balas kematian ibunya Dengan kertak gigi dia mendelik ke arah lancok tojin yang masih terguling-guling di tanah Bentaknya, itulah imbalan yang harus kalian terima Sorot matanya memancar barai yang menyala Suaranya mengandung kegusaran dan kepedihan Karena kenyataan pukulan lahir batin yang menimpa dirinya memang teramat besar dan berat Sebaliknya lancok tojin mirip seekor elang yang gagah pentang sayap terbang di angkasa Tapi kedua sayapnya telah putus Bukan saja tidak mampu terbang Dia harus menelan kekalahan dan derita pula Di samping merintih hatinya pun hancur luluh Karena sepasang tangan yang selama hidup ini menunjang kebesaran namanya di kalangan kangunguk ini sudah putus Padahal sepasang tangan ini sudah memberikan anugerah tertinggi bagi sejarah hidupnya di dunia perselatan Tapi hari ini dia terjungkal di bawah tangan anak muda Kalah total, kalah dengan mengenaskan manusia siapa yang tidak cinta pada nama Bukan kaum perselatan saja orang sekolahan pun demikian Demi mengejar nama dia tekun belajar Siang malam untuk menempuh hujian ke tingkat yang lebih tinggi Karena nama itu pula bisa mendatangkan kebesaran Gengsi, dari nama itu pula manusia bisa memperoleh apa yang dia inginkan Bagi kaum perselatan demi nama dia akan menggembeleng diri Karena nama merupakan simbol Mahkota kejayaan, melambangkan harapan yang terbentang dan kemenangan Karena nama yang sudah lanjut masih merasa zamannya tak pernah kendor Yang masih muda pantang mundur seperti anak kambing yang tidak takut melihat hari mau Sama-sama maju, sama-sama runtuh pula Yang ambruk biarlah roboh yang akan datang Ayolah maju melewati jejak-jejak berdarah Walau suatu ketika orang lain juga akan menginjak Jejaknya yang berdarah Tetapi asal kau dapat menduduki singgah sana itu Matipun relalah itulah sebabnya Kenapa kaum perselatan memandang nama itu jauh lebih penting dari harta benda Sampai pun lebih berhaga dari jiwa raga Karena nama itu telah menghabiskan seluruh inti kekuatan hidup mereka Walau nama itu sendiri ada kalanya terdapat perbedaan besar dan kecil Begitu lanciok melihat wajah nan beringas Maka dia menyadari bahwa semua harapannya telah ludes Dari kedua sorot metu yang mengandung kebencian itu Berselubung rasa jijik, cemoh dan penghinaan Tatapan setajam pisau mengiris jantung menusuk hati Hatinya lebur Harapan tidak bersemayam pula dalam relung hatinya Maka dia takkan melihat lagi wajah-wajah yang membuatnya amat kecewa Wajah yang berlinang air mata Karena dia sudah bertekad untuk mengakhiri riwayat hidupnya Dia bunuh diri dengan menggigit putus lidah sendiri Air mata masih berlinang di pelupuk mata pinji Lama dia berdiri melongo Terbayang bahwa dirinya ternyata mampu mengalahkan jago-jago butong Yang sudah menggetarkan kalangan persilatan Betapa hatinya takkan riang Kapan dia pernah membayangkan bahwa hari ini dirinya juga telah terjun di dalam percaturan dunia Semua ini adalah anugerah yang dia peroleh dari orang aneh itu Sebatang lilin disulut menerangi orang lain Tapi justru menamatkan riwayat sendiri Orang aneh itu ibarat sebatang lilin Demi perguruan tak segan-segan dia mengorbankan diri dan menyempurnakan seorang anak muda yang masih awam Itulah loyalitas Teringat akan ayahnya yang mati mengenaskan Ibu yang hidup merana Rasa dendam kembali menyala dalam sandu barinya Untuk mencari kedua orang tuanya Dia mengalami berbagai kesukaran Siksa derita Tapi yang didapatkan adalah Sang Ibunda yang sudah sekarat Ibunya Terluka parah dan meregang jiwa Maka dendam berdarah bersemayam dalam hatinya Dari kejadian ini Pinggi meresapi bahwa tugas yang dipikul selanjutnya teramat berat Mencari pembunuh ayahnya Merebut kembali Wiliong Pitsin Kembali ke Kuihun Ceng Meluruk ke Butong Membangun Hang Lui Bun kembali Dan masih banyak lagi Rentetan tugas tertapar di depan matanya Dia harus menempuh perjalanan yang sukar Dan banyak arah rintang Duri-duri tersebar sembarang waktu akan melukai dirinya Tapi dia harus berani melangkah lebar Maka, aku bersumpah Semua itu akan kupikul seorang diri Sekarang kedua lenganku Bertenaga pundaku cukup keras dan kuat Dengan kertak gigi dia membusung dada Sambil mengayun tinju dia melangkah keluar Di tanah lapang dalam hutan Bertambah sebuah pusara Di depan pusara seorang pemuda sedang berlutut sesengguhkan Ibu, istirahatlah dengan tenang Setelah anak memberantas orang-orang yang menganiaya di kau Aku akan datang pula sembah yang di sini Yakinlah anak akan mampu melaksanakan keinginanmu Ibu, tentramlah dia lembaka dengan sedih pingji menyembah Setelah menyukai remaca pelan-pelan dia berdiri Dengan langkah berat dia meninggalkan tempat itu Tiba-tiba dia teringat apa-apa Langkahnya berhenti merogoh kantong mengeluarkan sebuah kotak biru Begitu dia membuka kotak biru Bau harum segera merangsang hidung Dalam kotak didasari kain sutera putih Terdapat sebutir pil obat warna kuning emas Pil itu dijemputnya Di bagian dalam tutup kotak terdapat sebaris tulisan yang berbunyi pusaka pelindung butongsan Lalu di sebelah bawah kiri terdapat empat huruf agak kecil berbunyi bitbeng kiamtan Oh, jadi pil obat ini adalah pusaka butongpei Tak heran mereka mengudak mati-matian ibu Karena pil obat ini kau berkorban jiwa Namun kau sendiri tak kuasa mengecap jerih payah sendiri Betapa penasaran hatimu Sekilas dia termenung mengawasi pusaka ibunya Lalu memasukkan pil itu ke dalam mulut dan ditelannya Rasa harum manis seketika timbul dari perutnya Badan hangat, semangat menyala Lekas dia duduk bersimpuh Sesuai ajaran orang aneh dia mulai samati Pelan-pelan dia kerahkan hawa murni menyusuri tubuh menguap melalui pori-pori Sesaat kemudian dia membuka mata, terus melompat bangun, kontan dia merasakan perbedaan yang menyolok terjadi pada dirinya Gerak-geriknya ternyata amat enteng dan lincah, hawa murni terus timbul dari pusarnya Dia maklum bahwa pil pusaka itu telah menimbulkan kemuk jejatan di dalam tubuhnya setelah didorong oleh latihan lewekang yang diajarkan orang aneh itu Tiba-tiba dia membentang mulut mengeluarkan gemboran panjang Tubuhnya melambung ke udara, di tengah udara menekuk pinggang hingga tubuhnya meluncur Secepat anak panah terbang ke depan gemboran suaranya terdengar jauh menimbulkan gema yang bergelombang di tengah hutan Di dalam lembah pegunungan kabut masih tebal fajar telah menyingsing, masih pagi sekali Muncul setitik hitam bayangan dari ujung undakan di kaki gunung Cepat sekali titik hitam itu bergerak, setiap kali lompatan puluhan undakan dicapainya Siapa sepagi ini telah berlari-lari mengembangkan ginkang? Hanya sekejap orang itu sudah tiba di lanting gunung, tampak dia berhenti celingukan seperti bimbang, lalu menarik napas panjang Kabut mulai sirna, lekas sekali tampak raut muka orang ini Dia bukan lain adalah pingji yang sedang meluruk ke atas butongsan sekilas matanya menyelidik Tampak di pinggir sebuah umpang di sebelah kanan berdiri sebuah balok batu besar Di atas papan batu terukir kol kiam kiam tiga huruf Gaya tulisannya kuat dan indah Pingji tahu arti ketiga tulisan dia harus menanggalkan pedang di atas batu itu Seketika mulutnya menyeringai EJ, gumamnya, hidung-hidung kerbau terlalu tak kabur Sayang aku tidak membawa pedang, kalau tidak aku justru akan menenteng pedang menerjang ke atas gunung Coba hidung-hidung kerbau itu bisa berbuat apa terhadap diriku Tiba-tiba dialayangkan sebelah tangannya, sejalur angin kontan menyapu ke arah batu besar itu Piar dengan suara gemeruh batu besar itu pecah berterbangan, runtuh ke dalam empang Batu besar itu semplak sebagian besar Di tengah taburan pecahan batu-batu itu, dari tengah kabut sana terdengar bentakan orang Beruntun meluncur dua bayangan orang Ternyata dua tojin telah muncul Tangan menenteng pedang beronce emas Berdan dan rapi Mereka mendelik gusar mengawasi Pingji Pingji mendengus sina Menegakkan alis Dia berdiri tenang menggendong kedua tangan sikapnya begitu santai Tak acuh terhadap kedua tojin itu Karuan kedua tojin tambah gusar melihat sikap angkuh Pingji Tojin sebelah kanan segera melangkah maju Sambil menuding dengan pedang dia membentak Siapa kau berani kau bertingkah di butongsan Lekas sebutkan namamu Menyerah saja, kalau tidak Hihi habis berkata dia melangkah mundur pula ke tempat semula Tapi dilihat pemuda itu sedang geleng-geleng kepala lalu manggut-manggut pula Tangannya berputar-putar sambil senandung membawakan syair-syair yang melukiskan pemandangan Naga-naganya pemuda ini terpesona oleh pemandangan alam nan indah permai sehingga tidak perhatikan tegoran si tojin Sudah tentu tojin itu gusar, sambil langkat pedang kembali dan membentak Kunyuk kurang ajar, dihadapan toya masih pura-pura pikun dan tuli Rasakan pedangku Pedang Sepanjang tiga kaki itu tiba-tiba memancarkan sinar kemilau menusuk ke punggung si pemuda Tak nyana, tahu-tahu pedangnya menusuk tempat kosong, hingga kakinya tersuruh maju Lekas dia kendalikan tubuh seraya melompat minggir ke kiri Setelah berdiri tegak pula dilihatnya si pemuda masih berdiri tegak di tempat semula Mulutnya tetap bersenandung, sikapnya meremahkan karuan si tojin makin naik pitam Tanpa hiraukan S.R.W.M temannya segera dia menubruk maju pula dengan memutar pedang Kali ini sinar pedangnya bertabur dengan suara gemuruh seperti geluduk bunyi di kejauhan Kecepatan serangannya laksana koda dibedal bersama di medan perang Tiba-tiba sebuah siulan merdu terbit dari tengah taburan pedang Getaran suaranya seperti menggoncangkan bumi Tojin lain yang menonton di pinggir juga seperti tersedot sukmanya Belum lenyap siulan merdu itu, tiba-tiba disusul jeritan menyayat hati Tampak tubuh tojin menyerang dengan pedang mencelat tinggi ke arah batu besar di pinggir empang Belang batok kepalanya menumbuk batu dan pecah berberai Kaki tangannya pun hancur lebur terbang keempat penjuru Ada yang tersangkut di atas pohon, ada yang kecemplung ke empang Darah meleleh di atas batu mengalir ke tanah dan air Melihat adegan yang mengerikan betapa tojin yang satu tidak ngeri dan gusar Dengan meraung buas dia menerjang, kunyuk serahkan jiwamu Hebat sekali dia melompat ke depan pinji Pedangnya teracung menutup pertahanan, lalu melotot gusar Dalam segebrak dan menyaksikan saudaranya terbunuh dengan mengenaskan Maka dia tahu bahwa dirinya menghadapi musuh tangguh Meski hati amat gusar mau tidak mau dia keder juga menghadapi ketenangan si pemuda Pelan-pelan pemuda itu mengebas lengan baju Matanya mendolik, bentaknya, hidung kebau, kematian di depan mata Masih berani bermulut kotor, serahkan juga nyawamu Sebelum pedang si tojin bergerak dia sudah ayun tangan Segulung tenaga menerjang ke dada lawan kontan si tojin merasa suatu arus besar menerjang dirinya Lekas dia putar pedang seraya melompat mundur Tapi sebelum dia berdiri tegak segulung angin yang lain telah mengudak tiba pula Saking kaget lekas dia berkisar sambil menekuk pinggang Menegakkan telapak tangan menyongsong serangan lawan Tiba-tiba dia rasakan sekujur tubuhnya tergetar limu Darah panas segera menerjang ke tenggorokan lekas Dia bersalto pula ke belakang Begitu berdiri tegak terasa lutut goyah dan tak bertahan lagi Sempoyongan mundur beberapa langkah tanpa kuasa mengendalikan diri Dengan belingsatan dia angkat kepalanya mengawasi lawan Kuatir dirinya disergap pula Tapi lawan bukan pengecut seperti yang diduganya Tetap berdiri di tempat semula lawan mengawasinya dengan senyum jejak Rasa malu seketika membakar amarahnya Karena dia tidak tahu siapa pemuda berwajah ganteng Datang dari mana, memiliki kufu aneh dan selihai ini Jelas dirinya takkan melawan dan bukan tandingan Apalagi terbayang kematian temannya yang luluh seperti bergedel Karuan nyalinya pecah, kaki tangan gemeter dan lung lay Lekas dia tenangkan diri Setelah menarik napas beberapa kali Dia tahu-tahu dirinya tidak kurang suatu apa Maka dia membetulkan pakaian serta melintang pedang di depan dada Serunya lantang, kung fu saudara memang lihai Entah siapa saudara ini sudilah memperkenalkan diri Sengaja dia mengulur waktu supaya bala bantuan lekas datang Pingji tidak hiraukan pertanyaannya Bentaknya, jangan cerwet Kau ini yang kelima, serahkan jiwamu Kedua lengan bajunya mengebas ke muka si Tojin Kontan si Tojin ras akan pandangannya kabur Lekas dia ayun pedang memapas lengan baju orang Tapi hanya sekejap tahu-tahu dia rasakan kuping kanannya perih panas Karuan dia berjing krak mundur Tau usahanya mengulur waktu tak berhasil Terpaksa dia nekat melawan Liu in kiam hoat yang mempunyai 36 jalan Segera diakembangkan latihan ilmu pedang Tojin yang satu ini memang cukup sempurna Ginkangnya juga lumayan Gerak-geriknya enteng lincah gerak pedangnya pun mahir Tapi setiap serangannya cukup ganas Dan mematikan variasi permainannya juga amat rumit Menabas, mengetuk menjungkir, menusuk, menggulung dan menutup Dengan berbagai gerakan yang beraneka ragam Tapi betapapun lihai dan cepat sarangkayan serangan pedangnya Jangan kata melukai lawan menyentuh ujung bajunya saja Dia tidak nampak malah setiap tangan lawan terayun Telapak tangan berlapis-lapis memberendong ke arah dirinya Terang tahu-tahu pedangnya bergetar keras Telapak tangan pecah berdarah Hampir saja pedang tak kuasa dipegangnya Karuan dia makin gugup dan panik Sembari melawan tiba-tiba dia bersuit Merubah permainan pedang dia balas mencecar lebih sengit Dia pikir bersuit mengundang bala bantuan Maka sengaja dia bermain petak sambil mengerahkan setaker tenaga merangsak lebih gencar Di luar taunya lawan juga sudah tahu akan maksudnya Belum habis benaknya berpikir Kenapa bala bantuan belum juga datang Serangkum angin telah menyempuk muka Kembali dia merasa kuping kirinya perih panas pula Mau tidak mau tergerak hatinya Lekas dia jumpalitan mundur ke belakang Sambil lur tangan meraba Ternyata tangannya meraba tempat basah dan kentalengket Waktu dia tegasi ternyata tangannya berlepotan darah Entah bagaimana kedua Telinganya ternyata sudah terbang entah kemana Karuan serasa arwah terbang dari laganya Pada saat itulah sebuah siulan panjang berkumandang dari atas gunung Karuan hatinya girang dan semangatnya tergugah pula Tapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu mendadak Dia merasa tengkuknya kesemutan segulung angin menerjang dada Belum sempat dia bersuara tubuhnya sudah mencelat terbang Tubuhnya melambung tinggi melampaui pohon Terus meluncur Di tengah udara si Tojin masih sadar dan berusaha mengendalikan tubuh dengan jumpalitan Sayang begitu diakerahkan tenaga Seluruh tubuh ternyata sudah lemas lunglai Baru sekarang dia benar-benar takut menghadapi kematian Ingin berteriak tapi tidak keluar suara Kupingnya masih sempat mendengar beberapa bentakan dan tawa dingin lalu Belang batok kepalanya menumbuk batu Remuk redam, darahnya munkrat, tubuhnya hancur, jatuh di tanah, mengalir ke dalam air Air rempang itu kini sudah menjadi merah menyolok Terdengar pinji tertawa panjang, serunya lantang, bagus, bagus datang dua lagi Kebetulan malah dikala pinji memukul terbang Tojin kelima Berkumandang bentakan dua orang Maka muncullah dua Tojin membawa pedang mereka pun berjubah hijau mulus Dan danan rapi berwajah tampan bersih dan rambut tersisi rapi di atas gelung kepalanya Terima kasih telah menonton!